5 pemuda tanggung ini digelandang aparat Polar Serang Banteng untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pejatnya. Kelimanya dilaporkan ke polisi karena mempahanya masing-masing, sementara 2 pelaku lain dalam pengejaran. Insiden memilukan ini terjadi pada 21 Agustus lalu. Korban yang baru bertemu dengan teman-temannya di kawasan Indusimoderen Cikandi mencari tumpangan untuk pulang. Hal ini kemudian dimanfaatkan 2 pelaku yang menawarkan diri untuk mengantar. Tanpa curiga, korban bersedia diantar. Namun korban tidak sadar jika 5 pelaku lain membutuhi mereka menggunakan sepeda motor. Pelaku yang sudah merencanakan aksi pejat ini kemudian membawa korban ke perkembunan yang sepi. Korban berusaha melawan namun tidak berdaya hingga akhirnya diperkosa. Pelaku semua ini tersangkai dalam kondisi mabuk. Kemudian mereka merasa tertarik kepada korban. Korban ini anak dibawa umur, masih umur 14 tahun, 2 orang. Dan pelakunya 7 orang. Tanggal 24 kemarin Alhamdulillah kita tangkap. Kenapa ini lama sekali prosesnya? Karena antara korban dengan tersangka ini tidak ada saling mengenal. Sehingga kami dari penyidik terus mencari dan identifikasi para tersangka ini. Alhamdulillah kemarin kita identifikasi yang para tersangka ini ada di rumahnya masing-masing di Kecapatan Bandung. Kita lakukan penangkapan dan kita tunjukkan kepada korban. Korban langsung mengiyahkan bahwa mereka adalah tersangkanya. Polisi minta ponsel korban yang dirampas pelaku saat kejadian. Saat ini korban masih trauma dan dalam penampingan. Sementara para pelaku mendekam di sel tahanan Polreserang dan terancam hukuman 15 tahun penjara.